Halo, selamat datang di channel Fonio. Pernahkah kalian berpikir bahwa hantu pocong dan pocong wedon itu sama? Lantar pocong wedon itu yang bagaimana? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang mitos pocong wedon yang bisa mengeluarkan cairan seperti meludah yang konon katanya cairan tersebut sangat berbahaya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share. Pocong wedon, sosok yang menggugah rasa penasaran dan ketakutan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Mitos ini berkembang dari cerita ke cerita, dari generasi ke generasi, hingga menjadi legenda yang hidup di benak banyak orang. Mitos pocong wedon bermula dari kepercayaan tentang roh yang terperangkap dalam kain kafan. Hampir mirip dengan hantu pocong, yang meninggal dan ikatan kain kafannya tidak dilepas, sehingga rohnya tidak bisa beranjak dari dunia ini. Pocong wedon, yang dianggap sebagai versi perempuan dari pocong, dikatakan memiliki wujud yang lebih menyeramkan dan tinggi, bahkan bisa mencapai ketinggian 3 hingga 5 meter. Kisah mengenai hantu wedon memang tak sepopuler kisah hantu pocong. Namun di lingkungan masyarakat Jawa, justru sosok wedon ini sangat terkenal karena dianggap memiliki tingkat kejahatan lebih daripada sosok pocong. Menurut mitos yang berkembang, sosok wedon biasanya akan beraksi menampakan kepada manusia bahkan akan mengejarnya lalu hantu tersebut akan menyemburkan cairan seperti ludah dari mulutnya. Ludah tersebut bersifat korosif sehingga mampu merusak kulit manusia yang jadi sasaran. Biasanya, sosok wedon akan menampakan kepada manusia, mula-mula dengan sehelai kain kecil yang lama-kelamaan akan membesar bahkan bisa setinggi pepohonan. Nah, ketika sudah membesar, biasanya ia akan menampakan wajahnya yang buruk di balik kain putihnya. Kemudian akan menyemburkan cairan dari mulutnya. Kemunculan pocong wedon terjadi pada tahun 1987 di Jawa Tengah. Saat itu warga di sebuah desa di Jawa Tengah sedang menunggu padi yang siap panen. Namun, ada keanehan di sana. Tiba-tiba seluruh padi di sana rusak tanpa alasan yang jelas. Semua warga bingung karena baru terjadi pertama kalinya. Yang bikin resah, ada warga yang melihat ada pocong yang tingginya 5 meter. Warga di sana menyebut pocong itu adalah pocong wedon. Warga ketakutan karena pocong tersebut selain mengejar juga bisa mengeludah. Setelah berbulan-bulan meneror warga, akhirnya diketahui alasan munculnya pocong wedon. Ternyata pocong wedon ini sengaja dikirim oleh juragan beras di wilayah lain untuk merusak padi mereka supaya gagal panen. Nah, itu tadi pembahasan mitos tentang pocong wedon. Meskipun hanya sebatas mitos dan legenda, pocong wedon telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Indonesia. Cerita-cerita tentang pocong wedon terus hidup dan berkembang, menambah warna pada hazanah cerita rakyat di Indonesia. Tetap waspada dan hati-hati, selalu meminta perlindungan Allah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share.